Direkturat Narkoba Polda, Sumatera Selatan musnahkan sabu seberat 13 kg, ekstasi dan juga ganja. Barang haram merupakan pengungkapan dari 9 orang tersangka dalam kurun waktu 1 bulan. 9 tersangka kasus narkoba ini dihadirkan untuk menyaksikan pengustahan barang bukti, hasil pengungkapan Direkturat Narkoba Polda, Sumatera Selatan sepanjang bulan Januari 2019. Barang haram yang dimusnahkan sabu seberat 13 kg, 5.000 lebih ekstasi serta 60 batang ganja. Selain 9 tersangka yang diamankan, polisi juga telah menindak tegas 6 bandar besar yang biasa mengedarkan barang haram di wilayah hukum Sumatera Selatan. Yang agak menarik di kasus ini adalah yang dalam satu keluarga. Ini suaminya masih dalam penjara, istrinya kemudian mengedarkan dan kurir, dan anak mantunya juga mengedarkan dan menjadi kurir. Yang agak menarik.